Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara-saudara. Seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Ini kita berbagi informasi ya situasi di Papua mencekam. Nah ini salah satu referensi dari online Indonews dengan judul Breaking News. Ratusan prajurit Tengkorak Kostrak Kepung Hutan Intan Jaya KKB Undius Kogoya Terpojok. Nah itu di ini ya Undius Kogoya ini ya. Kemudian di sebelah sini ada prajurit Tengkorak ya. Nyaris tidak kelihatan kawannya. Nah, saya simak selengkapnya. Gerombolan kolompok kriminal bersenjata KKB teroris pimpinan Undius Kogoya di Intan Jaya sudah tidak bisa bergerak bebas. Diketahui Undius Kogoya terkenal sadis dalam melancarkan aksi terornya kepada masyarakat. Pasalnya warga Sani yang selama tiga bulan ini merasakan dampak kehadiran pasukan Tengkorak Kostrak secara terang-terangan angkat senjata. Melawan APNI Kogogau dan kelompoknya yang pada Kamis malam berencana merusak kualisitas bermain dan penerangan yang telah menghiasi kampung Sanbili Intan Jaya, Papua. Informasi yang diterima Okeson, Rabu 12 Januari 2023 saat ini. Sudah seminggu ratusan pasukan Tengkorak Kostrak pimpinan Lekol Infantri Ardiansa mengendap di hutan untuk mengamankan kota Sugapa, Intan Jaya. Meskipun gerombolan KST pimpinan Undius Kogoya tidak mengetahui keberadaan pasukan Tengkorak yang telah siap dengan berbagai jenis senjata siap tempur. Namun APNI Kogogau yang merupakan wakil dari Undius mengetahui bahwa pasukan Kostrak sedang berada di hutan. Kapten Infantri Poltak Siahaan alias Panglima Mamba yang terkenal jago tembak spontan mengendalikan pasukannya di pos Mamba. Si Panglima Mamba bukan hanya memberi perintah kepada para kestirat Tengkorak. Namun langsung mengambil posisi penembakan sambil menunggu, memantau dan mencari siapa tahu gerombolan KKB dapat dibidik dan ditembak. Tetap pada kedudukan masing-masing, Siliwangi dan Birawa, pendiaman, siapa tahu tikus-tikus itu kabur lewat depan kalian. Angkir tetap pada sektor masing-masing, enggak usah urus yang lain. Udah stres tikus-tikus itu, cari mati dia, kata Katem Poltak memerintahkan pasukannya. Dia memerintahkan para kemandan pos mengendalikan pasukannya masing-masing. Nah itu informasi kawannya, komunikasi singkat dari Papua. Ini pasukan Tengkorak Kostrat ini, kalau sudah masuk, kita doakan kawan. Kita doakan semoga pasukan Tengkorak bisa mengendalikan situasi dan bisa merumpuhkan KKB teroris yang ada di sana. Nah ini saja kawan, sebagai informasi. Sekali lagi kita doakan seluruh satgas-satgas yang ada di Papua, baik TNI maupun Polri. Yang sekarang melaksanakan tugas negara. Dan semoga Papua bisa segera selesai. Demikian kawan, bagikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.